Hai Mama ketemu lagi di dapur Mama Nina resep kali ini aku akan membuat tempe krimnya alias oreg tempe yang krekes krekes pertama kita iris tempenya ya ma jangan lupa tempenya diiris namanya juga tempe krimnya alias oreg tempe kita iris dengan bentuk seperti itu sebenarnya sih kalau bentuk irisannya terserah Mama aja mau dikotak-kotak juga enggak papa persegi panjang juga enggak papa ini tempenya aku pakai dua linjer ya kalau biasa di perkampungan ini satu linjernya 2000 jadi aku pakenya dua ya biar agak banyakannya karena kalau tempe kalau udah digoreng dikeringkan sedikit hasilnya kita iris seperti yang tadi dilakukan terus kita iris kita sesudah beres diirisnya bumbu atau bahan yang tadi kita iris lagi ya bawang merah selanjutnya nanti bawang putih cabai merah dan tomat sebenarnya bahan-bahan ini simpel mah karena ini masakan resep keseharian ya ma tapi rahasia dari tempe krekes ini adalah ketika proses penggorengannya nanti ya ma simak proses penggorengannya setelah beres iris kita panaskan minyak minyaknya agak banyak kan ya ma tapi jangan terlalu banyak banyak pula banyaknya yang menurut porsi tempe panaskan minyak kita tunggu dulu ya sebentar sampai panas saya pastikan dulu memakai tangan saya dirasa sudah agak panas kita akan memulainya dengan memasukkan bahan-bahannya kita masukkan tempenya dulu ya tempe kita goreng goreng sampai kering ya ma ya goreng tempenya sampai dengan kering ya kita oseng-oseng setelah kering api jangan terlalu besar ya ma karena akan memicu kegosongan kita oseng lalu kalau sudah kering dan dirasa udah ngerasa oh kayaknya udah garing mama siap-siap saringan ya buat menyaring nanti tempe ini kan ada minyaknya ya tuh kita kasih saringan atau serokan ya ya setelah itu kita tiriskan ya kalau udah dirasa udah garing kalau kalian pernah makan tempe yang rasanya keringnya pas sudah proses pengecapan atau apa itu berarti dari proses penggorengannya begini ma caranya ma nah kita masukkan bawang merah pastikan minyaknya sudah panas dulu ya ma bawang merah ya kita oseng-oseng bawang merahnya bawang putih hitam kemudian bawang putihnya masukan masukan cabai merahnya kalau yang suka pedas boleh irisan cabainya boleh diperbanyak dan yang terakhir tomat kita masukkan setelah dirasa agak harum kemudian kita masukkan tempe yang sudah digaringkan tadi jangan ragu-ragu atau takut gosong ya ma kita kasih kecap hanya minyak saja ya ma supaya hasilnya pas nantinya akan kerenyes karena kalau kita tambahin air hasilnya akan agak empuk lalu kemudian kita tambahkan juga gula pasir sedikit aku pakai ikan royko sapi juga kita aduk kita aduk-aduk supaya meresap ya ma ya ini udah di kecap ini sama aku nggak nggak ditambahin air ma karena ini rahasianya terletak di bagian ini waktu penggorengan supaya hasilnya jadi kerenyes kalau dirasa kecapnya kurang tebal ya kita tambah lagi kecapnya mama jangan takut atau khawatir takut gosong ya ma kita pastikan kecap biar menyatu dulu dengan tempe kalau kecapnya masih terpisah-pisah masih terlihat terurai terus saja ma diaduk biar kecap itu menempel di tempe dan saat nanti waktu ditiriskan pastikan yang kita angkat hanya tempenya saja minyaknya kita tinggal saja di penggorengan kita oseng-oseng kasih penyedap rasa ya sedikit sasa bagi yang tidak terlalu suka ya nggak usah ya dipercepat lihat ma sudah mulai terpisah kan minyaknya itu kecap dan bumbu-bumbunya itu sudah meresapnya ke dalam tempe minyak juga punya peranan penting ya ma karena kalau minyaknya terlalu sedikit juga berpengaruh ini minyaknya sedang ini terpisah kan kecapnya sudah menempel kepada tempe jadi ini mah yang rahasia bikin kerenyes tempe itu ini jadi deh tempe kerenyes ala mama Nina love you saksikan nanti ya video-video berikutnya jangan lupa subscribe selamat mencoba selamat menikmati 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 selamat menikmati